Bismillahirrahmanirrahim, cara mengecek bahwa akun Gmaps sudah berhasil kita kelola. Yang pertama, kita ketik terlebih dahulu, sebagai misal, nama akun bisnis Google saya adalah Papan Karambol Ungalan. Di sini, akan ada peta, seperti ini. Tidak ada notifikasi, karena saya login dengan menggunakan akun yang berbeda. Maka silakan rubah dulu, pocok kanan atas, akunnya rubah, klik, dengan akun pembuat atau akun ofisial. Ya, untuk Papan Karambol, ofisialnya adalah menggunakan aneka kulit. Maka, tampilan di Google munculnya seperti ini. Bisnis Anda di Google dilihat seribu sekian kali dalam bulan ini. Bisa dibayangkan, teman-teman, dalam satu bulan itu, daya perluasan pemasarannya dari Google itu sudah seribu orang yang melihatnya. Ini sangat luar biasa sekali. Jika di scroll ke bawah, di sini jelas kelihatan Anda mengelola profil bisnis ini. Di bawahnya peta, Papan Karambol Ungaran ada bintang 6, terus kemudian Anda mengelola bisnis ini. Artinya, bahwa G-Maps Papan Karambol Ungaran ini berhasil kita kelola melalui ponsel. Yang kedua, masuk ke Google bisnisku. Jika memiliki beberapa akun, pada pojok kanan bawah, klik titik 3 lainnya, kemudian rubah akun ofisial peta tersebut. Pilih untuk Aneka Kulit. Nah, ini adalah bukti bahwa Papan Karambol, maksud saya G-Maps Papan Karambol, sudah berhasil dikelola melalui ponsel saya dengan akun ofisial akun kulit tadi. Jadi Aneka Kulit. Silakan teman-teman lihat di sini, pada beranda. Ini adalah tampilan beranda. Kemudian untuk pelanggan, ini adalah mereka yang melakukan suatu ulasan. Pada profil, di sini ada ikon pensil, yang bisa teman-teman klik seperti ini, untuk mengedit informasi bisnis. Nah, silakan teman-teman di sini, untuk share screen seperti ini. Kemudian kirim ke grup FGD utama. Jika sudah demikian, artinya teman-teman sudah berhasil mengelola G-Map dengan akun ofisial. Silakan share screen dan kirim ke FGD utama dari BPPD Jateng. Terima kasih.